Sikap CEO PSIS Semarang soal KLB PSSI tak bikin puas, netizen, ambigupa. Liga 2 ditangguhkan, persijap menanti uji coba lawan PSIS dan persis. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi melalui rilisnya angkat bicara soal isu kongres luar biasa PSSI. Dalam pertanyaannya, dia mengatakan bahwa PSIS Semarang menghormati seluruh voters. Tidak ada penyataan sikap mendukung maupun menolak dari PSIS Semarang soal isu KLB PSSI yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Mengenai KLB, PSIS menghormati sikap kawan-kawan klub lain karena itu hak sebagai anggota PSSI, namun harus dilaksanakan sesuai statuta yakni jika ada usulan dari 50% anggota PSSI atau 2 per 3 dari delegasi yang mewakili anggota PSSI, Tutur Yoyo Sukawi, Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Pernyataan tersebut mendapat komentar dari para pendukung PSIS Semarang di Instagram resmi klub, beberapa komentar yang ada di atas menunjukkan ketidakpuasan karena pernyataan CEO PSIS Semarang yang dianggap abu-abu. Statement eambigu soal KLB, Nak iyo iyo nak ora ora, klub gede harusnya teges soal sikap, tulis seorang netizen. Intin jalu KLB po ora, nak iyo iyo nak ora ora, tulis netizen lainnya. Sementara, Persijab punya rencana menggelar uji coba melawan Persis Solo dan PSIS Semarang, dua tim tersebut juga sedang mencari lawan selama Liga 1 dihentikan sementara. Kami masih menunggu informasi apakah jadi atau tidak melawan Persis Solo dan PSIS, kami masih tunggu jadwal tetapnya saja, kata pelatih Persijab Jepara, Salahuddin Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Menurut Salahuddin, penting bagi Persijab ketika bisa melawan Persis Solo dan PSIS, kualitas dari dua kontestan Liga 1 itu sangat tepat untuk menguji skuad Laskar Kalinyamat. Kalau bisa bermain lawan tim Liga 1, kami mendapat keuntungan banyak banget, bisa melihat banyak tentang apa yang harus dievaluasi, tutur Salahuddin. Sloan University Moj pinned up Moj Loan